Saya tertarik dengan kegiatan di pasar seni ini sejak dulu, bahkan sejak saya SMP sudah sering main ke pasar seni. Jadi melihat karya-karya yang ada di pasar seni, produk-produkis, maupun pengerajin, sangat menarik karena saya memang sangat menyukai kegiatan seni dan berkesenian. Terima kasih, nama saya Harmada Mandala, sering dipanggil Madalinggau. Sebenarnya dari dulu saya sangat sering dan suka main ke pasar seni ini, sama teman-teman senior, dan saya bergabung di pasar seni ini sejak tahun 2019 lalu. Saya tertarik dengan kegiatan di pasar seni ini sejak dulu, bahkan sejak saya SMP sudah sering main ke pasar seni. Jadi melihat karya-karya yang ada di pasar seni, produk-produkis, maupun pengerajin, sangat menarik karena saya memang sangat menyukai kegiatan seni dan berkesenian. Lalu 2019 saya mengikuti Open Call yang didika oleh pasar seni. Saya Alhamdulillah, saya disaluruh selesai. Dalam hal ini saya mengeksplor tentang batik, tapi bukan batik yang pakem, medianya menggunakan kain batik, dan menggunakan lilin malam batik juga, dan pewarna-pewarna batik, tapi lebih ke batik modern, dan lebih ke batik lupis abstract, saya menyebutnya. Itu yang saya gelupi dan saya eksplorasi saat ini. Jadi, yang saya gunakan yaitu media kain katun, kain batik katun, lebih ke arah permainan komposisi warna, dan lebih ke alirannya ke ekspresionis, lebih ke arah ekspresionis batik lupis yang saya eksplorasi ini. Yang ada beberapa motif karya yang saya buat, yaitu ada beberapa motif durian belah, ada durian usu, atau durian rampak, saya suka juga menyebutnya, yang masih ada putik, dan bunga-bunga, dan daun-daun duriannya. Dan saya elaborasi dengan goresan-goresan kuas, dengan menggunakan tarikan-tarikan yang spontan, dan tata warna yang lebih cerah, yang jreng lah untuk sehari. Temporer sifat kewarnaan sehari. Saya sangat suka dengan kalimat terus bergerak, jadi konsep-konsep kain batik saya lebih ke gerakan-gerakan yang ekspresif, gelombang, alur sungai, alur ombak, karya-karya saya lebih ke situ. Bahkan, ya, angin pun bisa kita gambarkan, ketika dia tersaku, terkena sentuh oleh kepi, atau ada daunan. Itu yang sering saya eksplorasi. Sebenarnya dari tahun 90-an, saya sudah belajar melukis di sanggar seni babakan seni wangi Bandung. Dan memang harus, kita sebagai pemula harus mengalami, belajar melukis realis, naturalis, harus tetap kita. Karena itu basic. Setelah itu kita lakukan, kita laksanakan, saya mencoba eksplorasi lebih ke arah kain batik yang ekspresionis, lebih cenderung ke komposisi warna, ke permainan warna. Jadi saya suka menyebutnya batik lukis abstrak. Tapi tetap sentuhan-sentuhan batik, menggunakan cantiknya tetap kita, lilin malamnya tetap kita gunakan. Yang itu sebenarnya kemarin dibawa teman ke Aceh, itu tentang konsepnya, judulnya nyala corona, dan itu dibawa teman dua bulan yang lalu ke titik nol bandar Aceh. Dan batik itu diserak, batik peta Indonesia, peta Indonesia, peta Indonesia yang saya kurung, dengan apa, ya ada zona merah, zona hijau, dan kita berdoa menjadi zona hijau semua, dikurung peta Indonesia itu. Dan batik itu dibawa oleh teman, menggunakan motor pespa ke titik nol Aceh. Sekarang batik itu sudah ada di Aceh. Sangat pada medio Maret lalu itu, sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan Indonesia. Dan saya mengalami di sini, pengunjung tidak boleh masukkan, dan kita juga harus steril dari sini, dan kembali. dan itu ide-ide itu di bulan April atau Mei saya, Mei kalau nggak salah, saya membuat batik peta Indonesia itu, yang saya beri motif dikurung dengan, ada zona hijau, zona kuning, zona merah, dan berdoa, semoga Nusantara menjadi zona hijau semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.